Kita lanjut ya pelajaran kita mengenai REST API Nah sekarang kita akan buat sebuah autentikasi untuk API Jadi kita akan buat token ya Nah jadi kita menggunakan Laravel Sanctum untuk membuat tokennya Nah jadi yang pertama kita buat adalah kontrolernya Nah ini buat teman-teman yang belum tahu mengenai REST API Boleh disimak Dan yang sudah paham mengenai REST API Nah bisa lewatkan video ini Oke kita coba php artisan make controller API Out controller Oke kita enter Nah lalu kita bisa ke sini Kemudian kita akan buat fungsi register Public function register Kita kasih request Jadi kita ambil datanya Nah ini kita bisa buat JSON response Sudah kemudian kita bisa gunakan aja Try and catch Exception Nah disini kita kembalikan errornya Return response JSON Eget message Nah kemudian terakhirnya kita buat validasi dulu Validasi Kita buat validator Request all Nah lalu disini nantinya field field yang mau kita ini ya Validasi Validasi Oke ini errornya kenapa Make Validator Oke pakai ini ya Kita coba Ini gak usah Oke sudah Nah kemudian Nah kemudian Jika sudah Validasi Kita kondisikan lagi If Validator Jadi file Nah maka Button Baiknya kita pakai ini aja ya Seperti di video yang sebelumnya Kita pakai ini Controller disini Oke kita buka Kita buat function disini dulu ya Untuk send error dan send response Jadi biar kita tinggal panggil dari sini Oke Oke jadi bisa dilihat Ini send error Kalau ada error Kita tinggal terima Error message nya Kemudian ini error Kalau ada datanya Walaupun ya Error gak perlu data ya Datanya kita kasih 0 aja Lalu Ini untuk send response Oke Jika sudah Kita bisa pakai disini Return Send Send error Nah yang pertama yaitu Kita kirimkan Error message nya Misalnya Error message Send error Kita buat Validation File Kemudian Validator Error 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 Yang ini Oke Sudah Nah begitu pun untuk yang ini Kita buat Send Error Oke sudah Kemudian Kalau sudah berhasil Misalnya Misalnya Validasinya berhasil ya Sesuai Nah kita insert datanya Kita buat aja disini Input Request All Lalu kita buat Input Disini password Jadi kita ambil yang dari sini Input dan password Kan semua sudah ditampung disini Nah kita buat Input password Jadi kita custom lagi passwordnya nih Kita buat By script Input Password Oke Kemudian Setelah itu Kita buat Variable User Nah kita Perintahkan User Termin Input Oke Jika berhasil Kita mulai Create token Kita buat aja Data Ini token Nah buatnya Yaitu user Create token Lalu Apa yang mau kita create Yaitu kita buat aja User name Nah kemudian disini Plain Text Token Oke Lalu kita buat lagi Data untuk Name Return Design Respond Kemudian ini Kita kirimkan datanya Lalu pesannya Oke Seperti ini Kita bisa simpan Oke Register sudah Selanjutnya Kita bisa buat untuk Function login Ya Public function login Nah jadi ya Caranya sama saja Request Ini request JSON response Pertama ya Kita ngecek dulu Datanya sesuai dengan Yang ada di database Atau tidak Oke kita pakai If Lalu fungsi Out Oke Atom Ini email Oke Kemudian Kalau berhasil Maka kita buat Ini ya Tokennya disini Jika gagal Else Kita kirimkan Datanya Atau ini ya Send error Return This Send error Message Login File Oke Lalu disini Kita ambil Datanya ya Kalau sudah berhasil Login Oke Seperti ini Untuk Caranya kita Mengambil data Jadi ya Kita ambil Data user Differable user Kemudian kita buat Tokennya Lalu data ID Name Dan roles Oke Kita ketinggalan Email ya Data email User email Oke Sudah Untuk login Sudah Selanjutnya Kita buat untuk Logout Oke Fungsi logout Seperti ini Jadi ya Kita ambil data Kita delete token Kemudian Kita kirim Response Oke Sudah untuk logout Nah Sekarang berikutnya Kita buat Refresh token Public Function Refresh Token Oke Jadi seperti ini Untuk Refresh token Yang pertama Kita cek Ini Authentikasi Usernya Lalu kita Request user Nah Datanya disini Kemudian kita delete dulu Token yang lama Lalu kita ambil Dari Datanya Dari user Variable ini ya Kemudian kita buat lagi Token yang baru Oke Seperti itu Nah setelah itu Kita lanjutkan Ke API Rootsnya Nah kita buat nih Oke jadi seperti ini ya Rootsnya kita Jadi untuk Register dan login Kita jadikan satu Satu group Disini Tanpa Middleware Kemudian Untuk Yang refresh token Kita masukkan ke dalam Middleware Out sanctum Kemudian Rootsnya Seperti ini Untuk yang Lockout Oke jadi bisa digabungkan juga Jadi satu Silahkan Nah itu Bebas ya Teman-teman Oke demikian Latihan kita mengenai Autentikasi Di API Jadi silahkan Teman-teman bisa Melihatnya lagi Kita sudah punya Fungsi register Login Lockout Dan refresh token Oke demikian Terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di tutorial berikutnya Salam programmer Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.